selamat menikmati Mohon maaf atas skandal teknis pagi ini, jadi di tempat saya masih lapu gitu ya, sudah mau cari tempat di luar atau nyala gitu ya, jadi Alhamdulillah, pertama selamat datang buat rekan-rekan semuanya di seminar pertama ya, seminar pertama IINSA di tahun ini, setelah saya ya, akan diawali dengan Hitting Cellular Network, dan yang kedua selamat bergabung juga dengan kegiatan dari IINSA, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian ke depan kita juga sharing bersama, belajar bersama di IINSA bagian, apa namanya ya, mungkin tertarik setelah ini. Nah, sesuai dengan materi yang diamahkan kepada saya ya, untuk seminar kali ini, itu karena ini seminar jadi kurang lebih makanya saya akan beri judul sebagai sebuah overview. Jadi, gambaran bagaimana Hacking Cellular Network itu terjadi di dunia telco kurang lebih begitu, apapun standarnya, kasus-kasusnya seperti apa, itu yang akan kita bahas hari ini. Dan ada pun untuk sesi, biasanya kalau ada workshop atau training, biasanya kan kita ada sesi demo dan sebagainya, saya tidak akan demokan langsung, tapi beberapa dokumentasi yang pernah kami lakukan, yang sempat terekam video, itu akan kami tunjukkan hasilnya, apa namanya, shootnya begitu. Dan, setahu saya, biasanya setelah sesi seminar ini, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, teman-teman IGNSA biasanya membuka untuk sesi training, begitu. Meskipun, ya karena kondisinya pandemi, kita belum tahu nih, apakah tetap akan dilaksanakan ada training, maupun apakah offline, apa online, dan sebagainya. Ya, perkenalkan nama saya Fardan, saya jadi member IGNSA, semenjak IGNSA dibentuk, saat ini saya juga mengajar di Telkom University, kalau lihat profilnya rekan-rekan sekalian, ada juga yang profesional, ada juga yang mahasiswa, mudah-mudahan saya mengatakan bahwa saya bukan orang yang ahli, begitu ya, tapi saya akan menyatakan apa yang saya ketahui. Jadi, kalau misalkan dari rekan-rekan, ada yang mau dikoreksi, saya sangat welcome, silahkan disampaikan. Dan, sekilas perkenalan lagi, baru lima tahun, tapi kebanyakannya aktivitasnya di R&D, di live, RF, hubungannya sama RF, sama Telko, cyber security consultant juga. Kemudian, kalau di luar, pengalaman selama lima tahun, selain di live, saya juga konsultan untuk beberapa perangkat-perangkat signal intelligence untuk pertahanan dan keamanan. Jadi, sempat bekerja menangani beberapa instalasi law enforcement agency, baik itu yang sifatnya tactical defense, maupun yang sifatnya surveillance. Jadi, apa yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan juga bisa ditangkap nanti, itu adalah hasil pengalaman lah, hasil pengalaman selama eksperien di sana. Terakhir, di RF security, open cellular network, case-nya sangat lebih, mungkin kalau ada yang tahu, Paoneo Purbo pernah mempopulerkan OpenBTS, OpenBTS itu kan semacam private cellular network, standarnya 2G, kita bisa bikin BTS sendiri, secara simpelnya seperti itu. Nah, saya sangat enjoy di sana, bagi rekan-rekan yang mau sharing-sharing, begitu ya, sangat welcome. Sekarang kan tidak hanya ada OpenBTS, ada OpenLTE, bahkan untuk 4G dan 5G, sudah punya platformnya sendiri, untuk OpenSource. Per 2020, saya jadi dosen juga di Telkom University. Nah, ini beberapa kontak saya, LinkedIn, Twitter, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, nah, untuk seminar kali ini, kita diberi waktu sekitar 1 jam, ya, sekitar 1 jam, setidaknya ada 4 yang mungkin akan saya sampaikan, apa namanya, akan saya sampaikan di sini yang pertama, introduction atau pengantar, kemudian cellular hacking, milestone-nya itu sudah sampai mana, dulu pernah apa, kemudian sampai sekarang sudah jadi apa, begitu. Kemudian, bagaimana variasinya tuh, dari 2G sampai ke 5G. Nah, meskipun, nanti mungkin kita bisa saling sharing ya, bahwa, meskipun banyak operator di Indonesia atau di mana, di beberapa tempat sudah mengklaim bahwa 5G sudah masuk, tapi harus diakui bahwa itu belum sempurna 5G, ya. Tapi, meskipun demikian, by research, ya, by publikasi, sudah banyak orang yang mengkritisi, atau bahkan mewanti-wanti kalau misalkan anti-5G diterapkan, apa saja yang harus jadi concern kita di bidang security. Dan, yang keempat, ya, itu terkait dengan masalah kedisinian. Jadi, di Indonesia kira-kira potential attack-nya itu modelnya seperti apa ini, potential attack yang di, apa namanya, yang mungkin terjadi terkait dengan cellular security di Indonesia. Nah, beberapa konten yang saya sampaikan sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan di Code Bali, security conference di 2018, kemudian sebuah security Indonesia, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya mungkin sebagai disclaimer, kalau tadi dari pihak manitia ada disclaimer juga, saya juga punya disclaimer, bahwa yang pertama, tadi, bahwa sesi seminar kali ini hanya sebatas overview, jadi kita tidak akan ada live demo hacking, tapi saya akan tampilkan beberapa dokumentasi video, baik yang dikerjakan oleh orang lain maupun yang pernah dikerjakan oleh tim kami. Terus, yang kedua, masalah praktikal di cellular security biasanya sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Dalam tanda kutip, misalkan ketika, nanti saya tunjukkan, kita membuat open, kita membuat cellular sendiri. Jadi, kita membuat perangkat DTS sendiri. Bagaimanapun, itu sebenarnya melanggar hukum dalam artian, karena kita menggunakan frekuensi ketika kita menyalakan perangkat tersebut. Nah, disclaimer-nya adalah, kami pada saat melakukan itu, itu berada pada dalam kondisi yang jauh dari user yang lain, sehingga kami bisa memastikan apa yang kami kerjakan itu tidak mengganggu user-user yang lain, atau tidak akan mengganggu, apa namanya, tidak akan mengganggu kerja dari operator yang telekomunikasi yang sedang berjalan. Seperti itu disclaimer dari kami. Nah, itu, kita akan mulai dari introduction. Kalau bicaranya dengan hacking cellular network, saya ambil beberapa clipping, kurang lebih begitu, kutipan-kutipan yang ada di berita, apa saja yang orang bicarakan terkait dengan hacking cellular network. Jadi, yang pertama, misalkan hacking are stealing years of call record. Jadi, ada orang yang mengambil, hacker mengambil call record, data rekaman, dan sebagainya. Kemudian, ada yang impersonate 4G mobile user. Jadi, kita bisa seolah-olah menjadi impersonate atau menirukan, bertindak sebagai user yang lain, padahal itu bukan kita. Nah, kemudian, agencies spending millions, jadi unupgrade is stingray. Jadi, istilah stingray, itu kan sebenarnya merek, itu sebenarnya merek perangkat, perangkatnya itu perangkat surveillance. Jadi, dia bisa menangkap SMS, dia bisa menangkap telpon. Nah, hari ini, bahkan beberapa tahun belakangan, biasanya spending security itu termasuk yang paling besar. Ya, mungkin kalau kita bicara kasus di Indonesia, kan salah satu pengelola yang paling besar adalah di bagian pertahanan. Kalau bicaranya APBN, mau bisa dikoreksi, kalau misalkan keliru, itu salah satunya agak banyak itu di pertahanan. Dan memang perangkat-perangkat yang sifatnya taktikal yang demikian, itu cost-nya sangat besar, harganya sangat mahal. Nah, kemudian, Homeland Security Detected Sign of Cellphone Spying in Washington DC. Jadi, ada orang mendeteksi, apa namanya, memata-matai begitu, phone spying. Kemudian, hackers itu ternyata bisa mendekrip kita punya GSM, telepon GSM, gitu. Jadi, ternyata ada hacker yang bisa membuka telepon kita, SMS kita, misalkan seperti itu. Nah, terus di tempat yang lain, orang mengklaim bahwa 4GLT itu sudah aman, namun faktanya, ternyata bisa di-back juga. Terus, yang sudah lama, tapi tetap tidak ada maktinya, misalkan masalah SS7. Jadi, ada banyak kasus, bahkan sampai hari ini masih dijual di Darknet, orang menawarkan panel untuk mengakses SS7. Nah, apa yang misalkan terlewati via SS7, misalkan, itu kan buat signaling, melewatkan SMS dan sebagainya di sana, termasuk fungsi routing. Jadi, kalau kita mau menelpon ke A, itu kan nanti via SS7, misalkan seperti itu. Dan ketika itu di tengah jalan, di intercept, panggilannya itu karena ada vulnerability pada sistem SS7, itu bisa diadikan ke yang lain. Nanti kita akan menunjukkan beberapa video terkait yang demikian. Nah, tadi ada yang raise hand. Pak Astiono, nanti sesi tanya jawabnya di akhir, apa bisa sambil jalan? Di akhir saja. Oke, di akhir saja ya. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau misalkan kita cari kira-kira pertemuannya di mana beberapa kata yang terkait dengan hacking cellular network, ya mungkin SMS, voice call, data network, SS7, interception, MC catcher, itu yang biasa kita dengar, kemudian tracking posisi orang, kemudian bypass to factor authentication, ya kemarin kan ramai kasus ya, ada WhatsApp tuh yang bisa di-bypass, 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 diambil alih akunya oleh orang lain, gitu. SMS-nya kok bisa dialihkan, gitu. Harusnya SMS authentication-nya WhatsApp ini datangnya dari WhatsApp, tapi ternyata datangnya dari nomor Indonesia, gitu. Nah, berarti something wrong di sana, gitu. Kok bisa ada yang menerima SMS autentikasi atau OTP dari WhatsApp ataupun dari tempat lain, padahal bukan dia yang harus yang mengirimkan. Kemudian SIM hijacking, kasus di awal tahun 2020, ada yang, apa, kasus tahun 2020, salah satunya kan yang terkenal adalah SIM hijacking, ya. Jadi, meskipun secara teknikal, ya, secara teknikal itu dilakukan oleh operator, gitu, tapi kita tahu bahwa ada istilah SIM hijacking. Maksudnya, secara teknikal di dalam operator, ya, kasusnya Ilham Bintang, ya. Bapak Ilham Bintang, dia lagi sedang berhibur di Australia, kemudian ada orang Indonesia, okno, dan datang ke operator, meminta untuk diterbitkan SIM card yang baru, karena mengklaim SIM card yang rusak, dan seterusnya. Nah, membawa identitas yang asli, menyerupai Ilham Bintang, sayangnya pihak operator atau customer service-nya pada saat itu tidak melakukan checking, ya. tidak melakukan checking secara baik, ya, secara baik dan benar, akhirnya, dalam tanda kutip, bablas, gitu. Nah, jadi dia, si operator menerikan SIM card itu, kemudian dipakai oleh oknomeni, dan akhirnya yang officially, apa, yang legitimate, SIM card yang dibawa oleh Pak Ilham Bintang ini, akhirnya terkutus di tengah jalan. Nah, itu disebutnya SIM hijacking. Dan banyak lagi kasusnya, ya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tapi kurang lebih inilah yang gambaran kita terkait dengan having cellular network. Ini akan mungkin membedakan, gitu ya, antara web, kemudian pen-testing di tempat yang lain, dan seterusnya. Nah, kita akan banyak berbicara dengan kopi ini. Nah, artinya apa skup-nya itu? Berarti, kalau kita membayangkan sinyal seluler, ya, secara awam, ketika kita membayangkan telpon seluler, biasanya kita hanya mendengar istilah, oke, sinyal kita dikirim ke BTS. Nah, BTS itu yang towernya, betanya merah putih-merah putih, ada antenanya, kemudian sinyalnya itu akan dialihkan ke, entah dalam tanda kutih, mungkin kantornya telekomsel, Excel, dan sebagainya. Nah, bahasan kita, ya, bahasan kita itu hanya menjadi dua, ya, skup kita. Mulai dari wireless-nya, sinyalnya, sinyal gelombang elektromagnetiknya, dari handphone kita ke base station itu, apapun namanya, BTSK, Nordica, dan sebagainya, intinya yang tower itu yang menerima sinyal dari kita, komunikasi wireless-nya, dan yang kedua, dari belakang tower itu ke kantornya. Atau yang disebutkan core network. Nah, kita melihatnya itu dari dua perspektif, ya, dari sinyalnya, apa namanya, dari depan sinyalnya, yang kedua yang di belakang itu kita melihatnya sebagai infrastruktur. Nah, biasanya kalau bicara dengan hacking cellular network, kita akan bicara tentang kelemahan protokol. Jadi, banyak sekali sebenarnya faktor yang membuat infrastruktur telekomunikasi itu menjadi sangat rentan. Bisa jadi konfigurasinya, ya, bisa jadi perangkatnya, ya, bisa jadi settingannya, ya, bisa jadi memang by design, memang mereka memiliki kelemahan. Dan yang ketiga adalah interkoneksian dan terhadap serangan. Jadi, hari ini kita tidak bisa berbohong bahwa kita tidak bisa membangun, misalkan saya dari sisi operator, saya tidak bisa membangun operator saya sendiri. Saya bangun telekomsel, tapi saya tidak boleh konek ke XL, saya tidak bisa konek ke Endosa, saya tidak bisa konek, misalkan, ke luar negeri. Lantas, buat apa kita bikin, atau buat apa kita membangun jaringan telekomunikasi? Itu justru dengan jaringan telekomunikasi, kita berharap bisa bisa interkoneksi dengan yang lain. Nah, sayangnya, itu juga menjadi salah satu titik lemah di dalam dunia telco. Karena biasanya, setiap operator memiliki standar settingannya sendiri-sendiri, ya, mungkin standar teknologinya sama, begitu, tapi cara mereka konfig, apa namanya, apakah rules yang di-apply untuk tingkat security yang baik itu setiap operator itu utama, itu juga ternyata berbeda-beda. Misalkan, bicara saja masalah enkripsi. Di Indonesia, meskipun operatornya itu, semua, apa namanya, meskipun operatornya tidak jauh beda usianya, misalkan begitu, sama-sama menggunakan 2G, 3G, 4G, misalkan dalam kasus 2G saja, itu ternyata di antara operator itu menggunakan enkripsi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan A51, ada A53, dan sebagainya. Nah, itu contoh yang lain, begitu. Bahwa ada yang berbeda. Nah, cuman mereka saling interkoneksi. Nah, interkoneksi ini juga menjadi satu titik, menjadi sangat rentan nantinya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kita mendapatkan gambaran, apa itu seluruh network, bayangan kita tentang seluruh network, biasanya seperti ini. Apa namanya, ada BTS, kita bilangnya BTS, bahasa familiarnya, meskipun istilah BTS itu hanya identik sebenarnya dengan 2G, atau GSM ketika sudah ke 3G, 4G, 5G, istilah base station ini tidak lagi disebut dengan BTS, seperti itu. Kemudian, kenapa dia jadi seluler? Karena memungkinkan kita untuk pindah itu. Memungkinkan kita untuk pindah dari satu sel ke sel yang lain. Nah, itu mungkin yang agak berbeda dengan teknologi komunikasi wireless yang lainnya. Kalau kita bicara wireless kan, mikrofon juga wireless. Wi-Fi, access point di rumah kita, di home, telepon, HPD, dan sebagainya, itu semuanya Wi-Fi. Tapi, apakah ada seluler? Tidak. Jadi, seluler itu punya standar sendiri, punya standar teknologi sendiri. Nah, bayangan kita, seperti ini, kita punya handphone, kemudian ada pemancar sinyalnya, kita akan komunikasi ke pemancar sinyal, kemudian sinyalnya itu diteruskan ke exchange, to radio relay station, atau taruhlah sentralnya, atau pusat komunikasinya, diletakannya di sana. Nah, jadi kira-kira apa yang membedakan antara data, maaf, antara seluler dengan Wi-Fi, yang pertama, misalkan frekuensinya saja berbeda. Frekuensinya berbeda. Di Indonesia, mungkin kalau dulu, sekarang sih sudah jarang, biasanya kan kita, dihadapkan pada pilihan, kalau misalkan beli handphone, belinya yang mana nih? Yang dual band, apa triple, apa single band? yang 900, 1800, dan sebagainya. Itu adalah frekuensi-frekuensi seluler. Itu adalah frekuensi-frekuensi seluler. Meskipun, di beberapa tempat, huji sudah tidak dipakai, begitu frekuensi tersebut, akhirnya juga, akhirnya tetap digunakan, tapi dengan teknologi yang berbeda. Misalkan dengan 4G, LTE, dan sebagainya. Nah, Wi-Fi itu kan frekuensinya, ada di 2,4, dan di 5,4. Nah, terus protokolnya juga berbeda. Terus, kita mendengar istilah handover. Handover itu apa tadi? Jadi, kita bisa berpindah dari satu sel ke sel yang lain, tanpa terputus. Tanpa terputus. Jadi, karena ada yang namanya handover. Jadi, sebelum kita berpindah satu sel ke sel yang lain, kita tidak membangun koneksinya terlebih dahulu. Berbeda dengan Wi-Fi. Kita tidak bisa, kita akan mati, ketika kita konfirmasi satu poin, ketika pindah ke satu poin yang lain, maka kita harus memutuskan hubungan terlebih dahulu. Itu yang tidak ada di sini. Nah, tadi bicara soal, ya, tadi bicara soal attack-nya. Jadi, di dalam hacking cellular network, itu 2. Jadi, bisa kita melakukan attacking dari sisi sinyalnya. Misalkan ini handphone, ini BTS-nya. Dari sisi sini, kita melakukan serangan, atau serangan itu bisa dilakukan di sini. Dan yang kedua, itu dari sisi network-nya mereka. Jadi, kita membayangkan komputer, komputer, berupa server, dan lain sebagainya, itu saling interkoneksi sama yang lain. Di belakang BTS ini. Kita bisa melakukan hacking-nya ke sana, atau melakukan serangannya di sisi itu, atau bisa juga, itu dari sisi sinyalnya. Sinyal yang namanya, yang digunakan untuk berkomunikasi dari telpon ke base station ini, atau radio access network. Kenapa disebutnya radio access? Karena ini menggunakan frekuensi radio. Tapi bukan radio AM, tapi dependensi maksudnya bahwa ini menggunakan komunikasi selu, apa namanya, gelombang elektromagnetik. Serangan itu bisa dilakukan di sini, bisa juga, maaf, bisa juga dilakukan di sisi jaringannya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa istilah, sepertinya, perlu kita review kembali sebelum terlalu detail ke bahasa selanjutnya. Misalkan email, secara itu memang familiar ya, email itu melekasnya di nomor handphone, maaf, email itu melekasnya di perangkat handphone. MC itu melekasnya pada SIM card. Kenapa MC? Jadi ternyata, ketika kita berkomunikasi dengan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi itu tidak mengenal telepon kita, nomor telepon kita. Jadi meskipun kita punya nomor telepon yang 0, 8, 2, X, 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 dan seterusnya, tapi ketika komunikasi di dalam jaringan, identitas handphone kita itu, beberapa nomor telepon itu ternyata tidak dipakai. Nah, tapi menggunakan penoporan yang lain, yang disebut dengan IMSing. Secret ID of the SIM that should never be disclosed. Kemudian ada SUPI, IMSI tapi di FADG, kemudian ada encrypted para public key, OP, ada juga disebutnya dengan SUCI, ini mirip nih, kalau misalkan di teknologi sebelumnya, selain FADG, itu biasanya ada operator key. Operator key ini hanya ditaruh di singkat dan itu tidak dibaca. Itu tidak bisa kita baca. Nah, inilah yang membuat kenapa singkat itu agak sulit dalam tanda kutip agak sulit. Bukan saya mengatakan bahwa itu tidak bisa sama sekali. Itu bisa, tapi dengan butuh sophisticated devices, itu bisa. Jadi, kita bisa menduplikasi simkat. Kenapa sekarang itu menjadi sulit? Karena ada beberapa parameter yang di dalam simkat itu, cara encrypt dan sebagainya. Nah, kemudian TMC, selain TMC, yang digunakan juga di dalam jaringan, itu biasanya disebut dengan TMC. Jadi, ketika misalkan kita nyalakan handphone, handphone kita register pertama kali, padahal seluler, kepada BTS, B-Station, kepada NKT telekomunikasi, maka dia menggunakan ibarat kata, lu siapa? Kamu siapa? Saya akan kasih nomor ini di saya. Oke, setelah itu saya akan kasih kamu temporary number. Oke, ini nomor barumu, temporary number, itulah yang digunakan untuk selama komunikasi di dalam jaringan telekomunikasi. Kemudian, MSISDN, kita tidak panggila dengan MCISDN, tapi sebenarnya ini nomor teleponnya, 08, sekian, 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 itu di-sukudnya dengan MSISDN. Kemudian, ada istilah yang lain, GSM, GPRS, H, UMPS, HDP, LTE. Ini istilah-istilah di setiap generasi, panjangannya bisa dilajukkan. Kemudian, ada radio access network, tadi kita bicarakan di BTS, BTS, mungkin dia dikombinasi dengan perangkat yang lain, itu mungkin radio access di bagian depan, ada G-REN, Ultra, ini tidak ada kalau detail, nah, paling yang ini nih, UI, saya akan menggunakan penggunaan user equipment, atau kadang-kadang di beberapa slide saya menyebutnya adalah MS, mobile subscriber, atau handphone kita, handphone kita. Kalau CS, EVC, MS, ini istilah yang lain, tapi sebenarnya tidak akan terlalu banyak. Komponen base station, jadi kalau kita bicaranya base station, berarti kita bicaranya pemancar, BTS lah, pemancar. Itu istilahnya beda-beda, BTS, Node-B, sama N-O-B, itu tergantung reaksinya, kalau di sini kita sebutnya dengan BTS. Terus, ada MNI, MSC, MSC itu bisa dikatakan sentral, jadi yang menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain, atau ujung koneksi kita ini ke mana nih? Nah, itu ke MSC itu, Mobile Switching Center, di sana yang akan menjalankan fungsi, menghubungkan antara satu user dengan user yang lain. Kemudian, Mobile Management Entity, pada saat jelamkan registrasi, yang melakukan komunikasi, pagi, dan sebagainya, itu MNI. Terus, ALR, HSS, Home Subscriber, ini database kita ditaruhnya di mana? Jadi, pelanggan itu pasti dia punya database, MC-nya ada, nomor teleponnya ada, email-nya pada saat fitur melakukan, nomor itu melakukan registrasi apa, email-nya berapa, dan sebagainya, itu ditaruhnya di sana. Termasuk tadi, UP-nya, identitas operatornya, itu semuanya ditaruhnya di sana. Nah, itu mungkin yang pertama. Jadi, mudah-mudahan kita semua sudah selesai, bisa membedakan apa itu seluler, apa yang membedakan seluler dengan yang lain, kemudian istilah-istilah basic di tahun seluler, termasuk gambaran kita, hacking dunia seluler itu seperti apa. Nah, pada perkembangannya, dia punya milestone, bahwa hacking seluler ini bukan terjadi baru setahun, dua tahun, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu semenjak seluler itu hadir dunia ini. Nah, kira-kira milestone-nya seperti apa, ini akan kita bahas di sisi kali ini. Nah, yang pertama misalkan, diawali dengan all encryption, no base station authentication. Jadi, pada saat JSM itu pertama kali muncul, itu kan ada encrypting-nya, tapi encrypting-nya itu versi lama, dan akhirnya bisa dipecahkan encrypting-nya itu, jadi breakable. Kemudian, yang kedua masalahnya adalah, tidak ada autentikasi pada base station-nya. siapa saja, slide ini, potongan slide ini, saya ambil dari Robert, beliau adalah peneliti juga di cellular hacking. Nah, yang pertama kali mempopulerkan JSM itu adalah ini, personal dan silver monop. Jadi, dia ada presentasinya, kalau rekan-rekan mau mencari tahu lebih detail, itu di Black Hat tahun 2010, semoga saya tidak salah ingat, begitu ya. Itu dia pertama kali membuka bagaimana kita bisa membuka, bagaimana kita bisa membuka encrypti yang digunakan pada GSM, seperti itu. Nah, kemudian milestone yang lebih besar lagi, di 3G, cuman sayangnya, kalau di 3G itu memang secara encrypti, dia lebih ditintatkan encryptinya, kualitas encryptinya, dan ada mutual atur dikasi, jadi kalau sebenarnya tidak ada, selanjutnya ada. Cuman sayangnya, ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak dalam tanah kutip penemuan di 3G, karena dia periodenya begitu cepat. Jadi kan kalau misalkan periode yang agak lama itu kan GSM ya, kemudian musul di 3G, tapi periodenya tidak begitu lama, orang akhirnya lompat ke 4G. Nah, ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang nanti mungkin akan bisa lihat ya, apa namanya, seperti apa. Cuman prinsipnya 4G menawarkan memang stronger encryption, tapi bukan berarti, seperti kita lihat berita tadi, dia menjadi aman, karena faktanya ada saja celahnya yang memungkinkan orang memanfaatkan 4G tersebut, memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan serangan terhadap 4G. Nanti kita akan tunjukkan serangan apa saja yang bisa kita lakukan. Terus, terkait dengan 5G, 5G beberapa orang agak pesimis, beberapa orang agak pesimis bahwa sebenarnya 5G ini hanya copy 4G saja dari sisi keamanannya. dan yang kedua, bahwa hari ini banyak yang mengklaim sudah, ini kita sudah 5G, sebenarnya kalau kita boleh jujur itu sebenarnya belum pure 5G karena handphone kita, handphone yang kita pilihkan maksudnya juga sampai 4G, LTE. Jadi, yang betul-betul handphone yang support pure 5G, itu kan belum. Baru di-share-nya ke beberapa orang saja yang sepuluh memang di negara-negara yang mungkin sudah sudah menggelar real 5G. Jadi, bukan 5G yang dinaikin dikit, tapi belum memenuhi sebenarnya standar 5G. Terus, kalau bicara lebih detail lagi, bicara lebih detail lagi, kalau bicaranya milestone, pertama kali yang mempopulerkan attack terhadap GSM itu Barkan, itu di tahun 2003. Cuman, makin populer lagi ketika Snow secara publik mempresentasikannya di Black Hat. Di situ dia melihat kita bisa melakukan sniffing, bisa kita mendekot, mendengarkan, membuka apa itu konten pesan yang ada di jaringan seluler. Itu dia presentasikan di sana. Kemudian, ada juga di 2016 LTE protokol SMOCOM terus orang membuat LTE inspektor systematic approach for adversarial testing of 4G LTE terus breaking LTE on layer 2 jadi di layer LTE itu di tadi sebenarnya tidak terlalu banyak ternyata tidak terlalu banyak sebenarnya yang diperbaiki dari sisi security nya 4G dan sebagian mengklaim itu hanya di copy langsung ke 5G. Kecuali apa namanya beberapa standar yang memang dibuat baru karena banyak juga yang mengkritik 5G seperti itu. Jadi, apakah 4G itu aman? Yang paling real misalkan masalah downgrade attack itu apa? Kita mengakui 3G, 4G punya security yang baik agak susah kita untuk melakukan decode atau melakukan decode untuk konten konten informasi yang dilewatkan di sana tapi selama dia juga masih konek dengan 2G maka dikenalah downgrade jadi misalkan orang mau menelpon bisa jadi dia menggunakan 4G atau 4P misalkan tapi dengan downgrade kita downgrade maka kita akan manipulasi sedemikian rupa daripada kamu konek yang ke 4G pas nelfon turunin ke 2G ketika dekomunikasi turun ke saat itulah kita memanfaatkan momentum untuk melakukan penyadapan melakukan rekrepsi jadi percakapan jadi bukan deployment di tahun 91 QRS ke protek 2004 etek 2009 sebenarnya ada yang mengklaim ini sudah lama tapi disembunyikan terus muncullah beberapa projek-projek yang sifatnya open cellular network termasuk yang populer di Indonesia oleh Pak Ono itu memperkenalkan OpenVTS ada lagi OpenVTS ada juga OpenLTE ada OpenAir Interface itu banyak bahkan sampai ke 5G itu sekarang sudah banyak jadi kan kita harus jujur bahwa yang namanya cellular itu agak tertutup dia punya teknologi maksudnya tertutup yang tahu teknologi itu cuma yang punya perangkat jadi yang memproduksi perangkat mereka yang tahu sistemnya di dalam kita mungkin baca standar tapi kita tidak pernah mendapati software-nya itu direlis secara publik itu proprietary itu tidak masalah tapi memang ekosistemnya dibuat semikian tertutup akhirnya orang berpikir memang tidak bisa kita bikin sendiri dengan menggunakan sistem yang sama mungkin koknya akan lebih murah meskipun banyak yang skeptis terkait itu tapi kita harus akui orang berhasil mengimplementasikan 2G misalkan dengan hanya menggunakan HDR kecil misalkan B200 dan sebagainya dan menggunakan satu PC di handphone kita kita dengan SIM card yang ada di handphone kita kita bisa konek seolah-olah kita punya jaringan seluler sendiri nah itu itu fakta kemudian LTE ya standar 2008 di polomenya 2012 dan muncul di tahun 2016 apa saja proyek private private seluler network yang bisa kita eksplorasi di sana itu ada misalkan open LTE kalau JSM itu ada open BTS di LTE itu ada open LTE kemudian ada juga CRS LTE saya merekomendasikan rekan-rekan yang memang tertarik ya di sana ini dua ini yang bisa di oprek cuman kalau open LTE itu bagus ya untuk riset tapi untuk jangka panjang dia tidak begitu bagus tapi kalau CRS LTE dia cenderung lebih stabil sama dengan open LTE kemudian kalau KFG ada banyak paper yang muncul tokohnya biasanya orangnya itu saja cuman yang menjadi concernnya adalah bisa tidak ya ke jenis stand-alone jadi tidak dikombin dengan teknologi yang lain nah apa yang menjadi isu autentikasi confidential integrity bagi rekan-rekan yang berguruh financial security pasti ini bukan alias asing autentikasi memastikan bahwa yang konek ke kita itu betul-betul saya punya operator SIM card yang konek ke saya harusnya operator atas ya misalkan seperti itu memastikan bahwa user yang join ke kita itu betul-betul authenticated jadi legitimate confidentiality bagaimana caranya bahwa informasi kita yang mengalir di dalam saluran saluran komunikasi atau saluran adverb itu tetap confidential tidak boleh dibuka oleh apa namanya tidak boleh dibuka oleh orang lain tidak boleh dibaca orang lain dan itu kan fungsi enkripsi meskipun beberapa negara itu menerapkan hal yang berbeda misalkan di Cina Cina itu enkripsi tidak ada jadi modal kita bisa decode arutnya bawa ke Cina kita bisa decode semua periakapan selama mereka masih menggunakan apa namanya kemudian bicara integrity integrity berarti kan saya menelpon ke A misalkan harusnya ya sampainya telepon C itu ke A tidak dialihkan ke yang lain misalkan dialihkan ke oponum D atau pesan yang kayak saya kirim itu tidak ada diubah di tengah jalan misalkan intercept kemudian dimodifikasi baru dikirim ke lawan saya misalkan nah itu menurutnya tidak dan yang menjadi concern yang lain di bidang segeluar itu adalah location detection jadi orang itu tidak mau dilacet mereka beradanya di mana orang tidak mau dilacet seperti itu tapi faktanya ini masih menjadi faktanya itu bisa dilakukan di seluler ya real case lah di Indonesia apa namanya kadang-kadang pencuri tersangka yang kasus-kasus hukum kok bisa dideteksi di mana yaitu kan salah satunya dideteksi mungkin banyak cara yang lain tapi salah satunya yang paling efektif itu adalah mendeteksi di mana kon dia terakhir aktif nah itu location detection nah kalau dia adalah low enforcement kalau kita sebagai user biasa boleh tidak sih kita mengakses itu kalau misalkan apa namanya oke kalau misalkan tidak boleh sebenarnya bisa tidak sih itu diakses oh itu kita bisa informasinya sebenarnya nah itu kita akan nah apa saja attack-nya misalkan yang pertama break eff-fine encryption jadi keren-keren sekalian jadi saya sampaikan bahwa di JSME itu ada banyak standard encryption FF1 FF2 FF3 dan di Indonesia kita harus aku tidak semuanya menerapkan FF3 nah kita sudah tahu bahwa FF1 ini breakable bisa dibuka nanti saya akan tunjukkan riset kami screen capture-nya tidak semuanya mungkin hanya satu itu bagaimana FF1 punya salah satu operator itu kita break dan kita bisa baca SMS yang di sana nah salah satu teknik yang digunakan ini yang diperkenalkan sama personal dan kawan-kawannya itu remputable jadi ternyata orang melihat pola yang sama jadi kan ketika dienkripsi hasilnya seperti ini kemudian dienkripsi yang lain hasilnya seperti ini dia menemukan pola kecocokan yang sama itu dikumpulkan k-streamnya agak susah menjelaskan secara detail tapi prinsipnya adalah dibuatlah satu kamu sebesar yang namanya remputable untuk mencocokan kalau misalkan inputannya seperti ini kita masukkan kuncinya demikian hasilnya seperti apa cocok ke akhir kalau cocok berarti itu kuncinya nah kurang lebih begitu jadi prinsipnya adalah bahwa FF1 itu bisa di-break enkripsi ini bisa di-break nah operator telekomunikasi Indonesia tidak semuanya menerapkan FF3 ya ini salah satu milestone yang ada di cellular hacking network kemudian MC catcher MC catcher tadi saya sampaikan bahwa MC itu kan adalah nomor identitas SIM card kita yang harusnya hanya bisa dibaca oleh orang tersebut atau kita sendiri yang punya dan jaringan atau network tidak boleh dibaca oleh orang lain tapi kita harus mengakui beberapa protokol yang diterapkan pada standar telekomunikasi seluler itu tidak melakukan enkripsi terhadap informasi ini sehingga dengan mudah kita melakukan decoding terhadap sinyal yang dipancarkan oleh handphone kita ke BTS maupun BTS yang komunikasi dengan handphone kita itu kita bisa decode dan kita bisa mendapatkan MC ini jadi MC misalkan saya misalkan diposisinya sekarang di sini di Solo kemudian ada BTS saya mau dengarkan BTS ini itu kira-kira MC apa saja yang connect ke dia itu saya bisa lakukan itu saya bisa lakukan karena kenapa MC-nya itu tidak diprotek jadi enkripsi hanya mulai dilakukan pada saat memulai transaksi SMS maupun telepon jadi semacam ada urutan yang entah ini kesalahan by design atau seperti apa jadi baru dienkripsi komunikasi itu ketika mau ada SMS maupun ada suara tapi komunikasi sebelumnya itu semuanya tidak dienkrip makanya kita bisa melewarkan MC kalau channel jamming serangan berupa menimpah sinyal kederhanannya begini mungkin semacam interferensi jadi kita misalkan punya siaran radio kita set punya radio mobil kita 9,9,8 misalkan kemudian saya bikin pemancar sendiri yang frekuensinya sama-sama 9,9,8 apa yang terjadi pendengar atau saya misalkan dalam mobil itu kok bisa jadi mendengarkan dua suara satu suara misalkan lagu nanu misalkan lagu pop karena dua stasiun menempati frekuensi yang sama nah konsep channel jamming itu mirip demikian tapi yang membedakan adalah sinyal yang ditaruh di situ itu tugasnya untuk mengajak jadi daripada kita apa namanya yang kita harapkan kita bisa tetap berkomunikasi itu akhirnya menjadi tidak bisa berkomunikasi karena sinyal kita diacak nah kemudian sebenarnya tujuannya apa pola serangan ini dilakukan untuk menghentikan akses sering timet user ke jaringan selur yang ada jadi handphone saya tujuannya apa kenapa harus di jamming supaya tidak bisa beberapa kan menawarkan produk jammer misalkan di mesjid atau di tempat rapat bikin aja kita jamming di sana jamming khusus untuk 2G jamming khusus untuk 4G 3G jadi kalau misalkan orang masuk ke dalam rapat yang sifatnya itu confidential kalau ada orang iseng bawa handphone orang iseng bawa handphone kita pasang aja jamming di situ dengan harapan komunikasi handphone itu terputus ke jaringan fellow learn nah itu disebutnya dengan channel jamming kemudian passive interception nah yang kita lakukan sebenarnya tadi misalkan dengan MC catcher membuka membuka komunikasi itu sebenarnya masukin passive interception jadi kita mengintercept ya mendengarkan padahal itu seharusnya tidak boleh kita dengarkan tapi kenapa disebutnya pasif karena kita tidak mengganggu mereka yang berkomunikasi jadi kasar mungkin istilahnya cuma nguping saja ya kita cuma nguping saja nah passive interception bisa pada signaling message sehingga MC dan beberapa informasi lain terkait itu bisa kita peroleh MC-nya kita tahu tim C-nya kita bisa dapat gitu dia konekin dengan operator mana kita bisa tahu dan macam sebagainya bahkan passive interception memungkinkan kita untuk mendapatkan komunikasi suara bahkan konten SMS-nya itu sangat mungkin dilakukan cuman bedanya apa kalau tadi untuk MC tidak perlu didekrip kalau misalkan untuk suara karena ada proses enkripsi di sana begitu pun SMS tidak cukup hanya kita melakukan mendengarkannya tapi perlu didekrip dulu cara mendekripnya itulah yang dipecahkan dengan menggunakan teknik rainbow table itu jadi kita akan bisa dengar itu suara nah ilustrasinya seperti ini jadi kan misalkan sebenarnya misalkan satu BTS satu BTS ditaruh di samping rumah kita di sekitar kita tetangga kita ada 10 orang masing-masing tiga handphone nah meskipun kita tidak berada berdekatan dengan tetangga kita tersebut sebenarnya kita juga terpapar oleh sinyal yang diberikan BTS ke tetangga kita jadi sinyal itu kan sifatnya memancar kalau kita akan membayangkan sinyal itu kan memancar nah sinyal itu yang memancar itu seperti lampu yang mengenai kita cahaya lampu itu mengenai kita dia bukan seperti sinyal laser maaf sinar laser sinyal laser ketika di pancarannya itu fokus pancarannya ini tidak fokus jadi dia menyebar artinya apa yang mau disebarkan juga ke orang lain itu sebenarnya kita terima juga nah cuman protokolnya adalah kita tidak membuka orang yang lain karena itu bukan pesan untuk kita artinya apa kalau kita mau buka ya itu bisa dilakukan itu disebut dengan passive interception nah apa yang membedakan ya selanjutnya dengan apa namanya active interception active interception dilakukan membangkitkan satu sel seolah-olah base station yang legitimate kalau misalkan ada rekan-rekan yang biasa main di wifi hacking biasanya kan kita bikin akses point ya akses point palsu kita bikin modelnya kayak starbuck dan sebagainya yang tujuannya untuk mengambil kredit initial orang nah konsep yang sama itu juga diimplementasikan di seluler mungkinkah orang membuat BTS palsu mungkin saja ya mungkin dan itu sangat bisa dilakukan open BTS itu kan membuat BTS jadi kita membuat seperti layaknya BTS yang asli nah itu bisa kita lakukan nah yang dilakukan selanjutnya ketika BTSnya sudah nyala si target instead of daripada dia tidak akan connect ke BTS yang asli atau legitimate tapi dia akan connect ke BTS yang kita set up sendiri ini yang palsu ini baru kemudian diteruskan jadi kita intercept di tengah ini full active interception kenapa disebutnya full active interception karena kita mengambil alih komunikasi mereka di tengah jalan jadi kita putus komunikasi mereka ke legitimate cellular base station kita putus kemudian kita alihkan komunikasi mereka ke effect BTS yang kita buat seperti itu kemudian S7 vulnerability S7 ini seperti signal sebutnya signaling apa itu signaling mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan sederhana prinsipnya begini misalkan kita punya handphone handphone ini kita akan berhubungan sebenarnya handphone kita ini misalkan saya menelpon seseorang ketika saya menelpon seseorang sebenarnya handphone saya itu tidak tersambungnya pada saat saya kirim suara kan tidak ada mutian handphone saya sebenarnya sudah tersambung ketika saya misalkan ya memasukkan nomor telepon 08 sekian-sekian-sekian nomor telepon itu kan dibaca oleh si jaringan artinya ketika si jaringan membaca saya sedang atau handphone saya sedang berkomunikasi dengan jaringan si jaringan akan menentukan rutonya kemana dan sebagainya nah itu kan proses komunikasi proses komunikasi ini di awal inilah sebelum kita mengirimkan suara kita atau sebelum hubungannya itu tersambung itu yang disebut dengan signaling ada banyak protokol yang lain di signaling tapi salah satunya itu adalah S7 jadi dia adalah signaling yang lama model yang lama tapi masih dipakai masih dipakai di beberapa kasus jadi by design dia sudah vulnerable dia bisa diekskulitasi yang penting dilakukan oleh orang hari ini adalah bagaimana memproteksinya supaya orang tidak bisa akses oke apa namanya ini S7 vulnerable gitu berarti kita selalu tidak semula itu juga karena ini efeknya dari sisi network yang harus kita lakukan adalah mendapatkan S7 ini vulnerable tapi bagaimana caranya kita mendapatkan akses S7 ini ya mungkin itu yang menjadi challenge-nya ya itu menjadi tantangannya sampai saat ini bahkan kita masih bisa menemukannya karena yang segalian itu di black market itu dijual service untuk akses ke S7 apa yang orang akses apa orang yang mau lakukan dengan mengakses S7 misalkan seperti itu dengan just designing SMS call routing itu mereka bisa buka mengalihkan panggilan tergantung service-nya apa yang sudah terbar tapi hal-hal yang demikian itu bisa jatuh ke S7 seperti itu kemudian location tracking with silent SMS jadi ada kelemahan sistem SMS SMS itu kayak model kelimaannya dimana jadi orang itu bisa mengirimkan SMS yang isinya itu kosong handphone kita menerima tapi tidak masuk ke dalam inbox kita jadi handphone kita itu menerima dan handphone kita itu merespon oke saya iya saya ada oke pesanmu saya terima gitu pesanmu saya terima nah ketika handphone kita membalas mengatakan bahwa oke pesanmu saya terima padahal di inbox itu tidak ada di handphone kita tidak ada itu yang disebut dengan silent SMS nah ketika dia membalas disitulah kita mengidentifikasi dia ini ada atau tidak jadi ilustrasinya misalkan begini itu seperti mancing misalkan ada kolam kolam ikan saya pancing saya pancing kemudian umpan set itu dimakan umpan set itu dimakan itu kan ketarik pada saat ketarik pada saat ketarik saya memang mengatakan bahwa ikan itu ada di sini nah prinsipnya sama dengan silent SMS ketika misalnya kita kirim silent SMS SMS itu diterima ketika diterima pasti handphone itu akan memberikan respon SMS delivered SMS sudah saya terima misalkan begitu nah ketika dia menyampaikan pesan bahwa saya diterima nah ketika pesan itu saya tangkap saya bisa mendeteksi oh dia itu ada nomor ini itu ada dia itu ada di sekitar ini misalkan nah prinsipnya seperti itu terus yang lain DOS mungkin ini istilah yang cukup sulit baik kita di Nial of Service intinya user itu kehilangan layanan dari use station jadi kita tidak bisa kalau website misalkan DOS kan kita tidak bisa akses website itu nah ini sama kalau misalkan kita kena DOS di seluler itu bisa kita bisa kitanya yang kena DOS bisa jadi jaringan telekomunikasi yang kena DOS prinsipnya kita kehilangan layanan sehingga kita tidak bisa menggunakan layanan telekomunikasi mungkin tidak bisa cari sinyal tidak bisa nelpon tidak bisa SMS karena kita sudah DOS nah salah satu yang bisa lakukan triggering salah satu trigger yang bisa kita lakukan untuk melakukan serangan melakukan serangan DOS atau memberikan efek DOS itu adalah membuat fake test station nanti kita akan tunjukkan hasilnya seperti apa nah itu mungkin kurang lebih tidak semuanya karena banyak sekali banyak sekali MyStone yang lain tapi saya hanya mengambil beberapa saja yang menurut saya menarik untuk kita bahas di apa namanya di cellular hacking nah kemudian kita coba beralih ke lebih detail yang mana sih yang dari yang mana yang 3G yang mana 4G kita akan tunjukkan kalau bicara generasi ya mungkin secara teknikal seperti ini jadi yang 2G bedanya di mana 3G bedanya di mana kemudian 4G bedanya di mana yang paling real mungkin bagi kita yang dulu awal-awal 2G hanya bisa telepon ke SMS baru naik ke 3G senangnya minta ampun ketika kita internet kita buka Facebook Friendster mungkin zaman itu kemudian masuk ke 4G bisa video conference dan sebagainya ini kan secara kualitas lah atau secara performance yang kita terima apa yang membedakan diantara mereka kok bisa kecepatannya berbeda-beda kok bisa sistemnya beda karena mereka punya standar yang berbeda-beda termasuk di dalam security mereka juga mendapatkan standar security yang berbeda-beda kurang lebih ini mungkin ilustrasi yang secara ringkas untuk menggabarkan perbedaan antara security di masing-masing data JSM DPRS dan apa yang kita bisa notice misalkan handset authentication mereka punya authentication jadi mereka punya authentication mereka punya savering kalau JSM kayak FF1 enkripsinya itu modelnya semuanya di sana kemudian kalau sudah masuk DPRS tidak terlalu berbeda tapi UTM sama LTE itu bahkan dia sudah menerapkan yang disebut dengan mutual autentikasi ya mutual autentikasi bahkan ada beberapa opsi kita bisa melakukan pengamanan di level IPsec jadi kalau ada yang afal di OC layer ya di beberapa layer kita bisa menerapkan IPsec jadi paketnya itu kita lindungi nah seperti itu jadi itu perbedaannya nah cuman yang perlu menjadi catatan meskipun kita melihat di sini bahwa ada perkembangan ya ada perkembangan di setiap generasinya dalam hal pengamanan atau security fakta yang dilakukan kita seperti ini kita tidak sepenuhnya pindah ke setiap generasi tersebut ya itu faktanya maksudnya bagaimana misalkan kita ke daerah ya di Jakarta kita bawa handphone kita kita selalu mendapatkan aset 4G tapi ketika misalnya ke daerah ke pinggir Jakarta yang mungkin di pinggir Jakarta yang sinyalnya itu jelek tau-tau kita mendapati handphone kita itu jadi 2G artinya apa ya memang tidak sepenuhnya kita tidak sepenuhnya kita tuh koneknya ke satu standar kita tuh masih tetap konek dengan standar yang lama nah jadi ini juga menjadi celah sebenarnya itu menjadi celah nah standar yang terbaru selalu dengan fitur rekaman yang terbaru jelas namun praktisnya di setiap generasi itu masih kita tetap gunakan saat ini kita mengatakan 2G berbeda kasus mungkin di negara yang lain 2G itu benar-benar totally shut down totally betul-betul itu mau dimatikan tapi di Indonesia tidak begitu kita masih dapat tuh Edge atau GSE misalkan nah itu kan real itu real bahwa ternyata si handphone kita itu tidak hanya menggunakan satu standar dan bukan standar yang paling akhir ya tergantung situasi artinya operator juga itu tidak menerapkan satu standar menerapkan beberapa standar nah kerentanannya adalah kita diserang dengan vulnerability yang justru ada pada generasi pendahulu nah tadi saya sampaikan misalkan 4G 4G itu meskipun kita koneksi ke 4G tapi kalau orang melakukan serangan yang namanya downgrade attack jadi jaringan 4G kita itu bisa diturunkan jaringan 4G kita diturunkan menjadi 2G nah kelemahannya 2G tadi bisa di intercept ya sudah kita sudah kena intercept nah dengan syarat tadi gitu ya dengan syarat tadi bahwa kita sudah diturunkan terlebih dahulu nah itu itu kira-kira bentuknya lah bagaimana kita melihat dari generasi ke generasi ini jadi selama kita tidak standar agak susah kita terletakkan security nah inilah realnya di lepangan jadi ada jaringan 2G nya ada jaringan LTE nya kadang-kadang kita koneksi ke 3G kadang-kadang kita ke LTE tergantung kualitasnya makanya ini mungkin sembari jalan salah satu tips yang biasanya digunakan oleh para pegiat security kalau misalkan memastikan bahwa handphonenya itu selalu dikunci dalam 4G yaudah gak apa-apa lah kalau misalkan 4G nya sudah mati karena tidak ada sinyal 4G yaudah gak apa-apa gak konek lagi ke cellular itu tergantung kita lagi gitu karena mungkin khawatir kalau misalkan nanti koneknya ke 2G malah dia bisa dalam sendakuti bisa di intercept terus demikian jadi ada 4G ada 3G jadi istilah core istilah core itu sebenarnya misalkan dari setelah dari BTS-BTS ini atau base station ini nah ini ke belakang kita anggap itu sebagai core bagian jaringan-jaringan bagian jaringan-jaringan itu di belakang itu nah kaker ini sebagai tambahan distras yang lain jadi inilah yang kita punya kita punya subscriber kita punya mobility handling gitu nah tapi disana itu multiple platform ada ada 2G ada 3G ada 4G bahkan mungkin yang tidak 5G nah artinya kalau misalkan orang tidak bisa melakukan attack yang 5G ya dia akan tetap masih bisa melakukan attack ke 2G jadi artinya apa proteksinya yang harus dilakukan adalah multi platform itu ya multi platform nah kita bicara lebih detail lagi bagaimana dengan attack pada GSM misalkan tadi kita sebut passive interception nah ini misalkan ya ini misalkan kita taruh kita punya handphone kita taruh punya handphone disini ini kita punya handphone disini kemudian ada handphone yang lain disini kan begitu ya nah nitekernya itu ada disini misalkan yang orang jahatnya ada disini ya berarti sinyal yang dikirimkan kesini sinyal yang dikirimkan kesini itu kan sebenarnya kan dikirim ke semuanya segala arah kan gitu ya segala arah cuman yang ini akan membuka sesuai dengan yang diberikan ke dia yang ini akan membuka sesuai dengan yang diberikan ke dia nah attacker ya attacker itu bisa membuka semuanya gitu yang dikomunikasiin ke setiap orang itu nah atau setidaknya dia bisa mendengarkan sama hal yang misalkan FM radio FM radio itu kan pemancarnya misalkan cuma satu gitu tapi bisa didengarkan di semua orang bisa dengarkan di semua orang karena setiap orang melakukan setup pada frekuensi yang sama misalkan yang sama-sama mendengarkan radio FM nah prinsipnya kurang lebih begitu nah base station memancarkan sinyal kita bisa mendengarkan apa yang BTS itu pancarkan syaratnya apa kita bisa dengarkan kita harus bisa buka dia nah itu disebutkan pasient intercept jadi BTS itu memancarkan ini sinyalnya ada uplink misalkan uplink itu sinyal yang dari BTS maaf sinyal dari HP mobile phone ke BTS itu disebutnya uplink sinyal yang dari BTS ke handphone kita itu disebutnya downlink nah yang kita harus lakukan adalah dengan alat tertentu kita harus bisa mendekot pertama kali mendekot sinyalnya ini bicaranya apa nah setelah bisa didekot baru kita cari informasinya nah kalau lebih detailnya seperti ini berarti tugas kita itu ada dua dalam melakukan hacking atau melakukan pasif dalam hal ini pasif intercept yang pertama adalah bagaimana kita bisa menangkap sinyal oke yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan informasinya nah itu yang jadi PRnya setelah kita menangkap sinyal bagaimana cara mendekot dan mendapatkan informasi seperti itu nah contoh ini pasif ini sangat mudah dilakukan instalasi bagi rekan-rekan yang mau itu namanya JSM scanner tapi kita butuh perangkat boleh RTLS PR boleh SRP dan sebagainya contohnya misalkan kita melakukan scanning scanning ini kan melakukan apa namanya kira-kira di daerah ini JSM itu adanya BTS apa saja nih location accessnya apa MCC nya apa MNC nya apa powernya berapa frekuensi nya berapa termasuk IFC nya berapa nah ini kan sebenarnya pasif intercept juga kenapa disebutkan dengan pasif karena sinyal ini kan dipancarkan oleh BTS bukan sebenarnya untuk kita tapi karena kita bisa menangkap sinyalnya dan kita bisa mendekot maka kita bisa mendapatkan informasinya nah ini disebut dengan pasif intercept oke ini gampang lah kalau hanya sekedar mendeteksi website apa BTS apa saja yang ada di sini oke kita misalkan menaju ke yang lain oke ini setelah kita decode kita dumping dia ke atau kita forward dia misalkan ke apa namanya wireshark nah ternyata kita bisa mendapatkan informasi yang lain MC itu ada di sana TIMC itu ada di sana ini kan tadi kita perahami bahwa MC itu kan number komunikasi gitu ya telepon apa identitas kita di dalam jaringan telekomunikasi jadi ada TIMC ada MC dan ternyata itu juga di broadcast dan tidak dienkripsi seperti itu ini TIMC jadi orang setelah melakukan register oke ini MC saya oke kamu mungkin kalau misalnya saya sebagai handphone saya bicara bro saya mau register nih ini MC saya oke BTS bilang oke MCmu saya terima ya ini gue kasih nih saya kasih nih apa namanya saya kasih nih nomor komunikasi sementara gitu jadi jangan pakai MC lagi karena MC itu rahasia gitu misalkan gitu kamu pakai nomor TIMC ini misalkan 658 DB 77B oke selama kita berkomunikasi kita akan pakai yang MC itu ya tapi TIMC dulu kan bisa diketahui gitu ya bisa diketahui nah ini apa namanya dan informasi ini itu tidak dienkripsi ya informasinya tidak dienkripsi nah ini kita masih bicara di sini videonya ketika tidaknya kalau saya saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita dapatkan bahwa 2G itu memiliki kelemahan sistem dari sisi enkripsi dikomunikasi di awal. Ini kebetulan MCC, MNC, 510, 10, telekomsel. Ini contoh yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita bisa lihat di sini. Jadi, prosesnya itu sebenarnya ada di sini. Jadi, di tahap atas ini itu tidak ada di enkripsi. Sekarang enkripsinya itu baru nyalanya di tahap ini. Ya, enkripsi itu baru nyalanya. Itu pun enkripsi ini baru bisa nyala ketika ada yang melakukan panggilan telepon atau SMS semua yang dikirim. Nah, itu baru dilakukan enkripsi. Makanya di sini ada yang disebut dengan shaper kisi. Jadi, komunikasi sebelum ini, berarti ini yang ke atas, itu semua tidak ada enkripsi. Dan MC itu adanya di tahap ini. MC itu, MC-nya yang kita bisa baca, itu adanya di tahap ini. Seperti itu. Nah, breaking FF1. di sini kan ada cyberkey Kisi, Kisi inilah yang digunakan sebagai input untuk melakukan enkripsi A51 berarti kalau kita mau buka SMS, mau buka telpon, kita harus bisa buka, kita harus bisa memecahkan berapa dia punya Kisi itu, yang di inputkan ketika ketika enkripsi itu dilakukan, nah untuk mendapatkan itu, kita bisa melakukan serangan menggunakan remutable jadi kita di code dia, kita cari Kisi-nya dia dengan mencocokkan beberapa frame teknisnya panjang cuma sederhananya adalah kita harus mencocokkan beberapa frame beberapa frame number nanti setelah itu hasilnya kita masukkan ke remote table remote table itu akan melakukan credit kemungkinan isinya itu atau kuncinya itu adalah A, B, C, D, E, F, G kita testing satu-satu sampai akhirnya kita bisa memakai kunci yang benar kalau kita sudah dapat kunci benar maka kita bisa buka teman jadi kira-kira sistemnya bagaimana, ya begini jadi sniffing, ini penting jadi kita harus dengarkan dulu sinyalnya kita tangkap sinyalnya, sama halnya ketika kita mencari sinyalnya siapa namanya tadi itu, kita mencari sinyalnya untuk mencari timsi catcher, kita kan harus mendapatkan sinyal dulu, menangkap sinyalnya, baru kita di-code, di-code yang bisa pakai AirProp, bisa pakai JRJSM, bagi rekan-rekan yang mendalami di sana, nah setelah itu baru kalau misalnya ada informasi kita di-code langsung, tanpa kita perlu melakukan decrypt yang tadi itulah, misalkan MC Catcher kita langsung dump dia one shot kita bisa dapat tuh informasi-informasi MC dan sebagainya tapi ada beberapa informasi selain kita harus di-code kita harus melakukan decrypt terlebih dahulu untuk mencari kunci denkripsinya kunci enkripsinya maksud saya nah setelah kita dapat kuncinya baru kita bisa di-code lagi, baru kita dapat SMS sama teleponnya nah proses yang FIFU decryptor itu apa namanya prosesnya itu dari tahap ini yang di-datasi menggunakan reboot table dan sebagainya itu di tahap tersebut jadi misalkan kita dapat kisinya setelah kita misalkan dapat kisinya kita menggunakan rainbow table begitu ya dapat kisi nanti kita lakukan decode decode lagi decode lagi tapi menggunakan kunci yang kita sudah temukan kunci yang kita sudah temukan maka kita akan bisa membuka SMS dan perform ini salah satu yang pernah kita coba di-light ini salah satu operator di Indonesia karena dia tidak menerapkan enkripsi yang baik standar English yang baik maka SMSnya kita bisa tangkap jadi yang kami lakukan adalah melakukan decrypt terlebih dahulu mencari kisinya dengan rainbow table dan seterusnya baru kita decode dia nah setelah kita decode kita bisa menangkap SMSnya ini salah satu operator di Indonesia apakah semua operator rentan dengan ini tidak semua operator karena ada beberapa operator ada beberapa operator yang memang mereka bagi saya begitu ya mereka bagus dia punya rush terhadap enkripsi jadi menerapkan FF3 justru nah kalau sudah seperti itu mau alatnya stingray mau alatnya apa selama dia tidak support FF3 maka itu tidak bisa dibuka itu aman seperti itu nah terus kalau bicaranya SSH protect ini saya ambil video yang lain jadi jadi ini victim jadi ini victim ini victim kemudian dia apa namanya ini temannya yang di tengah ini victim victim strength misalkan ini A kirim message ke B begitu nah kemudian hacker itu akan melakukan dengan cara mengakses ke SS7 mengakses ke SS7 SS7 kan sudah ada vulnerability tuh sudah ada vulnerability maka yang dia lakukan adalah dia akan meminta pertama kali si hacker ini akan bertindak pada saat registrasi WhatsApp dia akan menggunakan nomornya si victim yang kanan ini maaf yang kiri berarti kan harusnya nanti itu SMS kan dikirim dia kan minta request security code harusnya SMS dikirim dikirimnya ke siapa dikirimnya ke harusnya ke nomor korban gitu nah tapi apa yang dilakukan ini akan saya bertepat sedikit gitu ya nah ini karena SMSnya turun nah kemudian yang dia lakukan adalah saya dapat cepat oke dia meminta otakasi yang lain dengan cara panggilan panggilan telepon jadi dia kirim dia meminta WhatsApp oke WhatsApp kirimkan yang berupa panggilan telepon saja nah yang dia lakukan adalah menggunakan vulnerability pada SS7 dia menghasilkan panggilan telepon itu harusnya telepon itu datangnya ke victim ke korban karena nomor teleponnya korban tapi yang terjadi adalah yang menerima panggilan itu adalah nomor yang hacker justru si luke ini si victim ini yang korban ini yang di sebelah kiri itu dia tidak menerima panggilan telepon padahal nomor telepon yang dimasukkan kita tidak melakukan kita tidak menyentuh handphonenya korban kita tidak mengakses malware tidak menggunakan malware yang punya korban tidak menisah malware di sana kita tidak menisah korban untuk mengkript sesuatu tidak tapi yang kita lakukan adalah manipulasi di SSH routingnya itu kita alihkan ke nomor kita atau nomor korban maaf ke nomornya hacker setelah itu karena sudah dia alihkan dia yang dapat telepon tentu dia akan mendapatkan nomor autentikasi ketika dia masukkan nomor autentikasi maka auto lockout di korban itu whatsappnya jadi auto lockout seperti itu nah itu mungkin contoh ya contoh real bagaimana dan sampai hari ini kita masih bisa mendapatkan di dakweb itu orang jualan apa namanya orang jualan jasa meskipun harus hati-hati juga karena bisa jadi banyak scam jasa SS7 ini penerbit SS7 ini jadi kita bayar sekian dolar nanti kita akan dikasih panel untuk mengontrol SS7 entah itu kita gunakan untuk baca SMS mengalihkan routing panggilan sebagainya itu bisa sangat dilakukan kemudian di 4G oke naik ke 4G sekurit standarnya ditingkatkan tapi ternyata bagian MC pun masih sama artinya by design itu belum secure sama-sama tidak ada jadi kalau misalkan apa namanya ini handphone handphone koneknya ke E-NodeB atau ke base station base station di LTE disebutnya dengan E-NodeB begitu nah nanti baru diteruskan ke EPC nah proses autentikasi itu kan harus mengirim kita autentikasi pertama kali ini handphone kita-kita nyalakan BPS kan si E-NodeB ini kan harus meneruskan dulu ke bagian EPC ke bagian belakang ini ada nih MC yang register ke saya kamu cek deh ini MC-nya ada nggak di database terus database bilang CSS-nya bilang oke ya database-nya ada yang bersangkutan oke autenticate kita kasih dia apa namanya apa namanya kita kasih dia semacam challenge untuk apa namanya supaya kode kita sama tidak responnya ternyata kode yang dikasih itu sama responnya oh berarti dia autenticate apa namanya berarti dia dia itu usernya betul betul bahwa dia itu adalah user yang kita masuk yang ada di dalam database kita nah cuman permasalahannya adalah pada saat komunikasi itu berlangsung itu tidak di-encrypti jadi pada saat negosiasi ini autentikasi nah itu tidak di-encrypti makanya kita juga tetap masih bisa dapat dia punya MC nah bagaimana kita melakukan apa namanya attacking untuk mendapat atau untuk melakukan untuk bisa mendapatkan MC atau melakukan MC-catcher membuat MC-catcher untuk O-R-E-A-P-E kebetulan yang diterapkan di sini dia semi-aktif kenapa semi-aktif karena kita membuat O-R-G BTS atau VAC-LTE base station jadi kita coba bikin BTS palsu tapi 4G kita pakai WSRP kemudian software-nya yang kita gunakan untuk menggunakan VAC-LTE-nya itu menggunakan open-air interface open-air interface namanya itu namanya kita gunakan namanya VAC-LTE base station nah nanti si handphone itu akan komunikasi ke base station kita nah ketika dia komunikasi dengan kita dia akan mengeringkan dia punya MC nah pada saat dia menggunakan dia punya MC disitulah kita mendapatkan MC si korban nah ini screen capture saya tampilkan ini juga di lab di lab di MC kita bikin 4G MC capture kita dump dia kita bikin script ringan python nanti MC-nya itu muncul MC siapa saja yang connect jadi sangat efektif Anda bisa membayangkan kalau misalkan ini kan kecil ini kan kecil jadi sinyalnya itu mungkin hanya sekitar kurang dari 2 watt kurang dari 2 watt apa namanya kurang dari 2 watt dia punya sinyal jadi tidak terlalu besar jadi kalau misalkan itu besar ini betul-betul dia bisa mendapatkan apa namanya kalau dia sinyalnya besar maka dia bisa mendapatkan target yang besar gitu nah ini contohnya bagaimana MC-nya itu bisa diperoleh kita dump ke workshop ini misalnya ini misalnya ini misalnya ini misalnya seperti itu itu lah itu itu begitu lah kami melakukan setup di 4G MC capture nah terkait dengan dos attack ya ini pernah kita sampaikan juga di apa namanya di conference di password balik pada waktu itu jadi kalau misalkan user nah dia connect dengan LTE node B atau base station dia connect dengan base station sudah satu yang sepengah connect ke base station kemudian kita begin kita punya base station sendiri nah ketika kita bikin base station sendiri maka kita buat sedemikian rupa sehingga user itu akan terputus koneksinya dengan LTE yang asli ya LTE dengan yang asli pada saat terputus itulah dia akan membangun komunikasi dengan kita dengan kita punya DTS yang palsu atau E-Node yang palsu nah disitulah kita bisa mendapatkan dia punya yang C ya seperti itu nah bagaimana ya TKT lakukan seperti ini jadi kita bikin yang namanya fake LTE node B kebetulan kami setupnya menggunakan open air interface nah terus kita melakukan imitasi ya we imitate the radio configuration kita baca dulu sebenarnya yang connect ini yang asli ini dia punya konfigurasinya apa sih MCC nya apa MMC nya apa LTE nya apa misalnya kalau di kalau di apa namanya mungkin PAI nya apa dan sebagainya itu kita tiru ya termasuk frekuensinya ya ada keangannya itu lebih efektif menggunakan frekuensinya sama kadang-kadang tidak menggunakan frekuensinya sama juga masih tetap masih tetap efektif begitu nah kita imitasi nanti setelah itu kita akan dapatkan ini contohnya nih kita melakukan konfigurasi tracking air record nya kita ganti MCC nya kita ganti MCC nya kita ganti termasuk FC nya kita ganti fake parameter maksudnya kita betul-betul menirukan kita betul-betul menirukan apa yang ada di GPS apa node B yang asli atau base station yang asli nah jadi ini adalah kurang lebih skema bagaimana komunikasi itu dilakukan di tahap awal nah disini ya tahap awalnya dia akan meminta ini saya mau request dong attach gitu mau apa-apa mau connect gitu nah ini MC saya nah ketika dia memberikan MC saya dengan apa namanya dengan baik hati kita bisa baca di situ ya dan cell phone will send attach request with its MC jadi disitu kita mendapatkan MC nah terus yang kedua ternyata ya attack ini juga memberikan kita bonus yang lain bonus yang lainnya apa itu dia jadi dose kenapa dia jadi dose gitu karena error yang error yang terjadi itu maksudnya kategori make failure kodenya 20 ternyata kode tersebut begitu ya selain karena apa namanya selain karena apa dia di reject kenapa dia di reject meskipun kita punya attack DTS tapi kan dia tidak bisa autentikasi sampai full boleh autentikasi karena apa database nya dia kan tidak ada di database kita pasti dia akan di reject kan pasti dia akan di reject nah pada saat dia di reject dia akan berada pada status yang namanya EU3 roaming not alone related to store booty dan sebagainya jadi ada apa namanya ada konfigurasi itu akan terhapus begitu dan ini membuat dia tidak bisa connect kemana-mana bahkan ke BTS yang asli pun tidak akan bisa dia connect kembali dia tidak akan bisa kenapa seperti itu karena dia dianggap invalid jadi misalnya telefon saya sudah connect di sini di VBTS ini kemudian karena saya tidak bisa autentikasi saya terputus koneksinya oke saya akan coba connect lagi misalkan ke telekomsel pada saat saya saya akan coba connect ke telekomsel itu saya tidak akan bisa membawa hubungan lagi karena saya akan di reject misalkan telekomsel karena saya dianggap invalid mungkin historinya tidak ada dan sebagainya atau historinya kok berbeda karena kan kita habis connect dengan fake BTS sebelumnya ini membuat terjadilah dos attack dos attack ke siapa? ke saya sebagai korban karena saya tidak bisa lagi connect nah ini kebetulan kami menggunakan OAI jadi bagi rekenaan yang mungkin mencoba bikin fake BTS bisa menggunakan OAI bisa menggunakan SRC OIT bisa menggunakan OpenLTE itu itu apa namanya apa namanya itu banyak dia punya apa namanya banyak dia punya banyak opsi yang bisa kita pakai disana terus videonya apakah ada videonya ini videonya saya coba ini kami coba waktu itu disana nah ini kami masih connect setel komsel masih connect waktu itu kami testingnya dibalik di connect nanti setelah kita punya nanti setelah kita punya kita nyalakan kita punya BTS tau-tau dia hilang koneksi yang lain hilang dia koneknya ke kita tapi habis itu dia hilang status koneksinya dia sempat connect kita tapi pada akhirnya itu dia hilang dia hilang koneksinya kita coba oke yang fake BTS itu sudah dimatikan dia ambil linsip kita tapi saya sebagai user saya mau coba konek ke apa namanya BTS yang asli lagi kita akan coba search misalkan automatic select notebook sebenarnya sudah cukup biasanya dia auto-register misalkan begitu biasanya dia akan auto-register tapi faktanya adalah misalkan ini kita konek ke 4G misalkan ini nomor-nomor masih telekomsel semuanya masih telekomsel ditolak gak bisa kita register statusnya no services padahal ada tapi kita tidak bisa kita ditolak satu-satunya jalan adalah harus di restart mungkin sim karena juga harus dikeluar jadi itu beberapa di 2G dan 4G untuk 5G tadi ya meskipun ada yang mengklaim banyak yang baru bahwa meskipun banyak yang banyak yang baru tapi sebenarnya untuk beberapa kasus itu tidak difikskan di 4G downgrade attack dose attack location tracking itu bisa jadi masih tetap bisa dipakai tergantung menggunakan 5G-nya seperti apa jadi apa yang mungkin menjadi catatan karena 5G sepenuhnya rilis ini saya ambil beberapa rekomendasi dari adaptive wireless kalau tidak salah make plan on interface what protocol to support kemudian firewall itu harus diadapt dan sebagainya tujuannya apa agar 5G ini betul-betul secure jadi kenapa dia dibuat lebih secure karena GDPR jadi bicaranya soal data protection kalau di 3G 2G 4G IMC itu masih ada tapi nanti di 5G IMC itu sudah tidak ada dia punya mekanisme yang lain dan itu agak sulit kita untuk mengakses itu tapi itu lagi-lagi harus ada catatan catatannya adalah ketika dia pure 5G tapi selama dia masih bisa selama dia tidak stand alone tidak berdiri sendiri masih dengan connect dengan kesulitan kita untuk mendapatkan fully secure 5G considering all the limitation of S7 dan risikonya kepada customer we won't supply tunnel and network innovation gitu operator security jadi penting untuk meningkatkan operator-operator security-nya terlebih dahulu karena S7 itu kan connect-nya kemana-mana dan kita tidak tahu yang mana diantara mereka itu vulnerable nah ketika diantara mereka itu vulnerable dan kita connect kepada yang vulnerable maka user kita itu akan menjadi ancaman seperti itu jadi berubah paradigma by default dia akan secure by design ini idealnya ini konsep ideal tapi dilapain seperti apa itu tergantung implementasi kenapa dia jadi secure by design mutual authentication kemudian removing an assumption of safety jadi produk yang sebelumnya begitu ya kemudian tidak bisa that all could detect bisa di intercept jadi yang dilakukan adalah apa namanya melakukan encrypsi bahkan end-to-end encrypsi seperti itu terus ini mungkin yang perlu jadi catatannya false base station jadi ini yang menjadi penting tadi kenapa sampai 4G kita bisa melakukan dose attack itu karena dia tidak punya prevention untuk mendeteksi ini tuh DTS palsu itu dia tidak punya proteksi di sana makanya di 5G apa namanya di 5G hal itu itu coba diubah begitu nanti nah kemudian kemudian ini mungkin konstruksinya kalau misalkan dia tidak stand alone 4G masih ada di sana nah ini yang diharapkan yang diharapkan adalah betul-betul sendiri dia punya 5G makanya disini dikatakan comprehensive 5G security enhancements only work if 5G enable mobile devices is controlled by 5G core and 4nya 5G fully 5G kemudian dikontrolnya oleh 5G core juga kayak gitu nah mungkin sederhananya kayak kita 4G sekarang oke kita 4G tapi sebenarnya kita bisa connect ke 2G 3G 4G maka salah satu cara untuk kita melakukan peningkatan security dari sisi kita sebagai user adalah yaudah set up set up 4G terus jadi meskipun signalnya jelek ya pokoknya kita tidak akan pernah ditemukan oleh ke 3G atau 3G karena menghindari tadi download attack ketika download attack maka kita menjadi vulnerable pada yang di bawah nah ini contohnya ya jadi kalau rekan-rekan perhatikan ini ada 5G ini ada LTE ini kan pasti connect dan akan connect juga ke generasi sebelumnya kalau memang kita harus connect maka pastikan memasang proteksi terlebih dahulu karena apa? kalau ya kan tidak mungkin kita membuat 2 SIM card dalam tanda 2 identitas handphone gitu satu identitas khusus di 5G satu identitas di 2G 3G gitu untuk satu operator itu kan tidak mungkin pasti satu identitas nah problemnya adalah kalau dia konek ke multi platform maka ketika platform 2G 3G tidak aman maka meskipun kita sudah jadi 5G di sana kita pun menjadi tidak aman nah syaratnya adalah memastikan semuanya juga aman oke membutuhkan 5G defense security 5G share masih pada level dengan security jika tidak menginfeksi 5G ini control ya core control 5G core control yang selalu rawan adalah roaming traffic roaming traffic itu kan itu beda operator lintas operator lintas negara makanya butuh-butuh salah satunya mungkin firewall yang memang spesifik dibuat untuk selco ini dari sisi apa namanya ini dari sisi perspective operator seperti itu kita bayangkan silahkan implementasikan 5G core control silahkan tapi tetap dengan 5G core control traffic roaming pasti akan terproteksi nah bicara potential attack di Indonesia mungkin saya akan berlaku bisa singkat karena sudah satu setengah jam aktif dan passive interception masih sangat mungkin dapat di Indonesia bahkan tadi capture-nya yang saya berikan ke tampilkan di slide ini adalah real yang dilakukan bahwa itu sangat mudah dilakukan nah kuncinya ada di mana sebenarnya ini kemauan dari operator apakah dia mau naikkan ketat karena di pasaran itu yang masih ramai perangkat interception kemudian kebetulan kami masih beberapa kesempatan pernah bersentuhan langsung perangkat yang demikian yang di pasaran itu mungkin kebanyakan supportnya E5-1 berarti supaya kita aman dari alat elektron yang demikian harusnya naikkan jadi E5-3 dan beberapa operator itu sudah menerapkan E5-3 dan sayangnya masih ada juga yang lain yang tidak menerapkan E5-3 kira-kira operator yang mana nanti mungkin teman-teman bisa nyari sendiri coba di code nanti lihat model interceptionnya pada saat enkripsinya pada saat di situ di situ akan dicantumkan ini E5-1 atau E5-2 atau E5-3 itu ada terus saya lana SMS beberapa kasus untuk mendeteksi jadi kita punya perangkat monitoring intercept interceptnya itu satu sel satu sel atau satu wilayah tertentu untuk memastikan bahwa target ini ada di dalam wilayah kita, kita harus pancing dia dulu kita kirim dia silent SMS ketika dia balas silent SMS kemudian di perangkat kita mendeteksi oh iya dia ada nih baru kita lanjutkan interceptionnya tapi kalau misalkan dia tidak ada ya tidak bisa kita lakukan tapi prinsipnya silent SMS pun juga bisa dilakukan Indonesia passive active interception juga bisa dilakukan Indonesia bahwa 4G telah digunakan Indonesia itu betul fakta namun orang masih bisa menstrategikan kenapa mereka masih bisa menggunakan interception yang 730 tersebut karena apa? ada yang disebutkan downgrade attack downgrade attack itu kita 4G tapi kita di force kita dipaksakan supaya menurunkan standar security itu ke 2G kok itu bisa terjadi? bisa dengan mengirimkan false request jadi seolah-olah ada orang lain kita sebagai penyerang kita akan kirim pesan ini misi saya silahkan turunkan saya dong ke 2G saya mau akses A A, B, C, D dan sebagainya ilustrasinya demikian oke makasih LTE akan mengatakan saya turunkan kamu ke 2G setelah itu turunlah kita ke 2G ketika kita turunkan ke 2G kita akan menjadi rentan terhadap sangat dust attack ini masih sangat karena by design ini desainnya memang tidak memungkinkan by 3G, 2G, 4G untuk mendeteksi fact DPS ketika dia tidak bisa mendeteksi fact base station fact DPS fact NLP maka dos itu bisa terjadi seperti itu MC Catcher masih sama masih bicara FF1 dan yang paling penting mungkin ini interconnection attack interconnection attack bahwa kita punya operator dia akan harus connect ke yang lain dia harus connect ke service yang lain di awal saya tadi memention soal kok bisa ada orang yang mengirimkan whatsapp message kok bisa ada whatsapp mengirimkan dia punya autentication atau kode OTT nya itu dengan nomor yang lain nah bisa jadi shared party yang mengirimkan SMS itu juga kena hack bisa jadi bisa jadi kalau memang itu tidak dialihkan oleh misalkan SS7 vulnerability di tengah jalan kalau tidak dialihkan oleh SS7 bisa jadi memang ada kena hack sistem SMS yang lain kayak itu provider buat ngeprojekt SMS dan lain sebagainya prinsipnya adalah bahwa interconnection ini menjadi sangat penting untuk selalu jadi catatan kalau mau aman harusnya memang pure tidak koneksi dengan yang lain satu standar semuanya sehingga kita bisa menikmati semua security feature fitur security nya di semua generasi di generasi tertentu jadi kita bisa menikmati secara full mungkin itu ya satu jam setengah cuap-cuapnya begitu terkait dengan Hiding Cellular Network mohon maaf tidak ada sesi live demo dan sebagainya mungkin kalau ada yang mau demo nanti mungkin kalau ada training karena kalau mau demo kayak gitu-gitu itu butuh kita SDR software defense radio buat nangkapsinya buat dikotinial dan seterusnya oke kita ini cukup ya dari saya saya kembalikan ke moderator kita sudah habis seterusnya aja terima kasih oke terima kasih Mr. Fardan selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab bagi yang akan bertanya dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat ada beberapa pertanyaan Mr. Fardan oh ya ada di set ya ya ini dari Bang Dion Putra ini Assalamualaikum izin bertanya ciri membedakan sebuah gadget sedang disadap atau tidak seperti apa dan cara penegulangannya seperti apa terima kasih terima kasih dari Mas Ahmad Hidayat Assalamualaikum izin bertanya lalu adakah dari kita sebagai end user cara untuk proteksi dari penyadapan via cellular network ini dan sama dari pertanyaan di atas secara mengetahui HP kita sudah tersadap baik itu telepon number kita ataupun apps yang kita pakai contohnya dari WhatsApp yang sudah diambil lagi oke makasih mungkin saya itu nya ya pertama mungkin ya soal membedakan gadget disadap mungkin perlu jadi begini penyadapan itu bisa terjadi banyak cara bisa dengan misalkan handphone target handphone kita itu dipasangin apa namanya malware itu kan juga bisa disadap dari situ terus yang kedua tadi misalkan kalau misalkan tadi kasusnya malware itu mungkin agak sulit kita untuk mengetahui mungkin akan ada perilaku yang aneh mungkin di handphone kita bisa jadi teman-teman yang biasa bermain dengan malware mungkin yang lebih bisa menjawab tentang itu tapi kalau dari sisi penyadapannya dilakukan sisi operator atau sisi misalkan cellular hacking model yang tadi itu kalau pasif itu tidak bisa kita tidak bisa tidak bisa kita tahu tidak bisa karena tidak ada efeknya tidak ada efek apapun yang terjadi pada handphone kita tidak bisa ini real itu tidak bisa kita mengetahui apakah kita sudah misalkan apakah telepon kita disadap apakah SMS kita disadap itu tidak bisa karena kalau penyadapan di sisi seluler itu tidak memberikan efek apapun dari sisi user dari sisi kita sebagai user itu tidak ada efek apa-apanya handphone kita disadap. Kita tidak tahu. Tidak ada efeknya. Cuman begini ya. Cuman yang bisa kita tahu misalkan, ciri-cirinya, kalau misalkan handphone kita itu kalau dia disadapnya dengan active interception. Itu mungkin agak bisa. Active interception itu berarti ada EBTS. Untuk beberapa kasus koneksi itu harus dijaga. Koneksi kita harus dijaga ke active interception itu. Ketika koneksi terjaga, biasanya sinyal, kita dipaksa untuk terus koneksi ke sana, itu bisa jadi membuat handphone kita panas. Tapi menurut saya, ini menurut saya, bahwa yang namanya active interception. Tidak orang biasa, agak sulit kita untuk mendapatkan secara yang demikian. Kecuali yang benar-benar mau dikunci begitu ya, mau dikunci supaya dia bisa koneksi. Ternyata dia selama ini komunikasinya itu pakai WhatsApp, nggak bisa disadap, dia seluler. Yaudah lah, paksain gimana caranya dia biar bisa koneksi cuma hanya seluler aja gitu. Jadi hanya bisa selama telepon. Yaudah, kalau begitu pastikan aja dia tetap di tuji. Nah, dia akan dikejar itu. Si target akan dikejar supaya dia hanya koneknya ke tuji. Nah, itu akan menggunakan itu akan menggunakan active interception. Itu akan menggunakan active interception. Karena karena dengan active interception, dia tidak akan bisa ke tuji. Maaf, dia tidak akan bisa ke 4G. Dia tidak akan bisa ke 3G. Satu saja jalan adalah ke 2G. Nah, mungkin handphonenya akan panas di situ pada saat itu. Tapi secara umum, secara umum, kalau modelnya serangan ke SS7 tadi, model serangannya adalah apa namanya, tadi dia SMS di was, di intercept pakai pasif, itu tidak bisa. Itu kita tidak bisa mengetahui. Seperti harinya penyiar radio, itu dia tidak mengetahui. Ini siapa yang dengar. Penyiar radio kan tidak tahu tuh. Di mobil apa saja dia didengarkan, itu dia tidak tahu. Nah, sama kasusnya begitu. Itu jawaban saya. Mungkin kalau misalkan dari yang lain, di sini ada yang punya pengalaman yang berbeda, silakan disampaikan. Tapi dari saya juga. Begitu. Pak Dion, kemudian, adakah kita menginsert cara memproduksi penyadapan via siluruh network ini? Tadi, salah satu teknik yang biasa digunakan oleh orang lain adalah, yang pertama, kalau memang bisa di-set di handphone-nya itu hanya untuk 4G, silakan di-set saja ke 4G. Jadi, kalau misalkan nanti kita tidak dapat jaringan 4G atau jaringan 4G yang menjadi kecil, maka kita tidak akan diturunkan ke 4G. Kita akan tetap dibuat supaya stay di 4G. Nah, konsekuensinya apa? Ya, paling kita memaksa handphone kita untuk mencarkan sinyal lebih besar lagi kalau misalkan sinyal 4G-nya lagi kecil. Nah, mungkin akan cepat habis baterai dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah kita setup di 4G. Terus yang kedua, ini sederhana ya, tapi yang kedua adalah, jangan lagi pakai, apa namanya, jangan lagi menggunakan atau jangan lagi mengandalkan bawaan seluler, telepon biasa, SMS. Terus gimana dong kalau autentikasinya di SMS? Saran saya gunakan model, tambahkan autentikasi yang lain, kayak Google Authenticator dan sebagainya. Itu akan lebih sulit untuk disadar. Karena tadi kalau misalkan kita mengadakan SMS, ya kita sama-sama tahu ya, SMS itu banyak, banyak orang yang di-hack, dia punya WhatsApp, diambil alih, dia punya WhatsApp. Satu-satu, karena apa? Ya, SMS itu memang bisa disadar. Praktanya memang begitu. Nah, makanya yang bisa kita lakukan itu adalah, ya jangan menggunakan itu saja. Nah, pakai lapis lagi pengamanan yang lain. Misalkan Google Authenticator atau model autentikasi yang lain. Di luar standar layanan seluler, misalkan biasa, misalkan atau SMS. Kalau pun mau nelfon, ya kalau mau aman, ya jangan pakai nelfon seluler. Aman dari penyadapan seluler ya, tapi oke, pakailah WhatsApp gitu. Tapi sih juga nggak bisa menjamin apakah WhatsApp itu aman atau tidak aman, meskipun dia mengklaim end-to-end encryption. tapi kalau dipertanyakan apakah kita sudah aman dari seluler? Ya, kita sudah aman itu. Dari penyadapan seluler kalau kita melakukan WhatsApp. Karena seluler apa, operator pun itu setahu saya dan pemahaman saya sampai saat ini adalah itu tidak bisa dibuka. Dia punya WhatsApp. Nah, kita punya WhatsApp nih. Itu operator itu tidak bisa buka. Percakapan apa yang ada dalam WhatsApp kita. Pertanyaan kalau WhatsApp sendiri bisa buka? Nah, itu nggak tahu. Siaupun mereka mengklaim end-to-end encryption tidak bisa dibuka, kalau tidak bisa berada menjawab keponoknya. Bisa dibaca atau tidak. Ya, seperti itu. Mengetahui HP kita sudah tersambah itu keponok. Kayaknya contohnya dari WhatsApp yang sudah diambil alih. Nah, untuk identifikasi awal, biasanya kita akan sering mendapatkan SMS OTP. Nah, itu ciri kalau memang ada orang yang mau akses. Jadi, kalau misalkan Anda merasa tidak sedang registrasi WhatsApp-nya, kalau merasa tidak sedang registrasi WhatsApp-nya, terus tahu-tahu dapat OTP, itu harus hati-hati. Nah, kalau perlu, silakan di-lockout. Jadi, WhatsApp itu kan selesai bisa ya, bisa look out gitu. Dari banyak device dulu, dari semua device, sudah di-lockout, nanti masuk lagi. Dan WhatsApp kan sudah menembarikan tambahan lagi satu. Apa namanya itu? Autentikasi. Apa namanya? Jadi, untuk ke WhatsApp, dipasukkan pin ya. Nah, kalau bisa pastikan teman-teman, rekan-rekan sekalian, itu WhatsApp-nya ada pin-nya. Jadi, kalaupun kita sudah di-hack, diambil alih, kita punya WhatsApp, SMS OTP-nya dipegang oleh mereka, ketika mereka mau masuk ke akun kita, itu dia pasti akan meminta pin number. Ketika kita punya pin number, itu akan menjadi proteksi lagi bagi kita untuk menyulitkan attacker mengambil alih akun kita. Seperti itu. Itu mungkin pertanyaannya, bertanya, berarti skema downgrade attack itu memakai social engineering? Beda, beda. Downgrade attack itu, tadi ilustrasinya seolah-olah menipu. Memang menipu. Tapi yang kita tipu itu mesin. Ke Pak Firman, Pak Tony, yang kita tipu itu mesin. Jadi, kalau social engineering itu kan identiknya sama manusia. Kita berpura-pura sebagai CS, kami dari bank, itu kan social engineering. Kita kirim email seolah-olah itu dari Instagram. Tujuannya adalah mereka klik, kemudian WhatsApp-nya, Instagram-nya kita ambil alih. Nah, itu kan semua social engineering. Tapi kalau downgrade attack, itu pure machine. Jadi, kalau misalkan tadi, saya akan bikin pembangkit sinyal yang pembangkit sinyal saya itu bisa men-generate informasi. Men-generate informasi pesan yang kalau dikirimkan ke BTS, BTS itu menganggap pesan itu valid. Jadi, impersonate. Saya meniru orang. Mesin ini meniru orang. Sinyal ini meniru orang. Sehingga use apa? Sehingga si mobile, sehingga seluler, maaf, sehingga, si, apa namanya, sehingga base station itu menganggap bahwa ini tuh sinyal asli nih. Nah, orang kan tidak bisa. Orang kan, misalkan saya, saya kan tidak bisa membaca sinyal milik saya atau apa-apa. Saya nggak bisa. Kan butuh mesin tuh. Nah, alat itu yang membutuhkan sinyal. Interpersonate. Nah, kemudian si BTS itu akan bilang gitu. Oh, iya ya, kamu valid. Oke, kamu nggak butuh nih 4G. Saya turunin ke 2G ya. Oke, saya turunin ke 2G. Nah, tapi itu komunikasi-komunikasi mesin. Ibaratnya komunikasi pesan antara satu mesin ke mesin lain. Antara mesin big phone kita dengan WTF. Nah, itu yang dimaksud dengan downgrade attack. Jadi, bukan user yang turun. Bukan user yang turun. Tapi, apakah downgrade attack itu bisa dilakukan dengan teknik yang lain? Bisa jadi. Misalkan dengan malware. Malware kita sisipkan ke mereka. Ke handphone target. Setelah masuk ke handphone target, malware kita tuh punya tugas. Ganti config-nya dia dari 4G ke 2G misalkan. Nah, itu bisa jadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masang malware? Nah, baru mungkin bisa pakai social engineering. Nah, itu bisa. Itu ada kemungkinan yang itu bisa. Tapi, yang saya jelaskan di sini, tadi, skema downgrade attack itu downgrade itu adalah skema yang di bagian apa namanya itu bagi apa? Mesin ke mesin. Yang bicara. Nah, adakah tujuan hacking merusak hardware? Apakah contoh metodenya? Nah, mungkin biasanya reverse ya. Memang ada beberapa hacking memang tujuannya merusak gitu. Contohnya ya, misalnya. Aduh, saya lupa. Ada USB. Aduh, saya lupa namanya ya. Itu ada USB yang kita install ya, aplikasi tertentu. Ketika aplikasi itu ketika USB itu dicolok ke dalam laptop misalkan orang lain gitu ya, maka laptopnya itu akan rusak. Itu bisa. Itu ada. Itu ada metodenya hacking. Seperti itu ada. Ada, ada, ada. Saya lupa nama aplikasinya itu apa. Itu kita bisa install sendiri. Ah, itu tuh. Makasih. Pirmu waktu ini. Raper Daki ya, USB killer. Ya, betul, betul, betul. Terima kasih, Pak Pirmu. Nah, terus di bagian 4G LP attack, sebuah US sedang terkondisi dengan VBTS. Bagaimana caranya? Terus yang kita buat. Itu tadi ya. Kalau untuk pertanyaan ini, kita buat dia, jadi kita buat dia menyerupai BTS yang asli. Caranya bagaimana? Kita buat settingannya itu seperti BTS yang asli. Tadi kan saya tunjukkan ya, ada beberapa konflik-konflik BTS yang kita cari. MCC-nya apa, MMC-nya apa, nama operatornya apa, nomornya apa, gitu. Nah, setelah itu kita semua set, itu sudah jadi logo VBS. Nah, itu. Jadi kita harus baca konfliknya dulu. Nah, ada beberapa operator Indonesia, itu dia, konfliknya itu semuanya dibuka. Ada beberapa, kalau kita scan, itu konfliknya semua dibuka. Tapi ada juga beberapa operator, itu dia minimalis membuka konfliknya. Nah, ini kan tergantung settingan. Ya, itu tergantung hasil yang parameter tersebut. Ya, jadi seperti itu, apa namanya, yang bisa saya sampaikan, cukup kita menerim konfliknya, ya, parameter-parameternya. Nah, dengan menerim parameter-parameternya itu, maka si, siapa namanya, user itu tidak bisa membedakan. Handphone kita itu tidak bisa membedakan. Ya, itulah kelemahan protokolnya dia. Ya, by design. Kelemahannya itu. Dan itu yang coba mau disolusikan di 5G. Apakah ada caranya cut koneksi existing antara UA dengan alamatnya, sehingga UA ini bisa konek di betul-betul. Ada, tadi itu. Tadi misalkan, kita sama, pertama, dari sisi karakteristik radio, biasanya kita akan mudah konek ke BTS yang sinyalnya lebih kuat daripada yang tidak. Oke, kalau demikian, maka rogu BTS kita harus dibuat besar power-nya. Tapi saya tidak meragumendasikan itu. Ya, saya tidak meragumendasikan itu. Yang kami lakukan di lab itu power-nya kecil. Ya, itu hanya level kurang dari 2 Watt. Ya, bahkan 0, sekian Watt. Jadi, ya lingkupnya mungkin tidak akan sampai 10 meter. Dan saya tidak meragumendasikan itu. Tapi itu bisa. Ketika misalkan power-nya lebih besar, maka itu akan memungkinkan orang lain itu bisa masuk ke kita. Dengan lebih cepat. Tidak sepenuhnya iya, tapi itu bisa membantu untuk orang lain itu bisa konek ke rogu BTS kita. Apakah menyalahkan rogu BTS otomatis semua komunisasi? Tidak semua otomatis. Tidak semua otomatis. Tergantung karakteristik radio pada saat itu. Tergantung kondisi sinyal pada saat itu. Misalkan, apakah saya bisa menjamin ada 100 handphone di dalam lingkaran yang ukurannya, apa namanya, yang ukuran luasnya, misalkan 100 meter. Ada 100 handphone di dalam situ. Kalo ini saya pasang rogu BTS. Apakah 100 yang bisa konek? Belum tentu. Tapi saya bisa menjamin bahwa bisa lebih banyak yang konek. Dengan syarat tadi, power kita lebih besar. Cara yang biasanya digunakan, cara yang biasanya digunakan, selain kita memperbesar power, maka sinyal yang aslinya itu kita buat jelek. Caranya apa? Jamming. Misalkan ya, pake frekuensi X. Komunikasi yang real di daerah tersebut, BTS-nya, frekuensinya X. Yaudah, kita jamming frekuensi X itu, kita bangkitkan frekuensi Y. Ketika dia tidak mendapati frekuensi X, maka dia akan konek ke frekuensi Y. Dia akan berpindah ke kita. Ketika dia tidak mendapati BTS lain yang aktif, dia hanya mendapati satu, maka dia akan berpindah ke kita. Ya, seperti itu. Atau tinggal nunggu waktu saja dengan putusnya. Ya, itu tadi ya. Tergantung. Makanya, apa? Environment-nya itu bisa kita kondisikan sedemikian rupa. Environment-nya itu bisa kita kondisikan sedemikian rupa supaya mereka bisa konek. Ya, seperti itu. Cuman ya, apakah semuanya jadi bisa? Ya, belum tentu. Karena karakter restriksi individu masing-masing kan beda-beda. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Agak cepat. Kalau nanti Anda yang mau menambahkan, mau koreksi dari yang lain, silahkan. ya. Ya, kami bersama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.